Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Antara tahun 1922 sampai 1932 di kota Banyumas mulai dirintis adanya persewaan bus tetapi tampaknya kurang mendapat perhatian dan minat dari masyarakat tetapi setelah jalan-jalan raya di asfal maka persewaan bus ini kemudian laku bahkan bus yang sangat terkenal pada waktu itu adalah bis Nara jadi bis Nara adalah bis legendaris bus legendaris dari masyarakat Banyumas milik pengusaha Gankenghi jadi Gankenghi adalah pemilik bis, perusahaan bis Nara jadi bis Nara ini adalah bis yang bertempat di antara jalan pengadilan atau jalan kesatrian tetapi berada di pinggir jalan tengah atau jalan Gadot Subroto nah sekarang tempat bis Nara itu sudah dibongkar dan dibangun bom bensin yang ada di jalan Gadot Subroto jadi memang jalan tengah kota Banyumas itu adalah jalan Gadot Subroto sekarang jadi terletak di antara jalan pengadilan di utara dan jalan kesatrian di selatan nah bis Nara pada waktu itu adalah bis yang dikatakan oleh orang Banyumas sebagai bis yang pasti selamat artinya supir busnya adalah supir yang sangat berpengalaman dan kemudian juga mereka dengan sabar melakukan ketika mengendarai bis itu nah sehingga bis Nara tidak pernah terdengar kecelakaan ketika membawa penumpang jadi trayek yang awal bus Nara ini trayeknya adalah Banyumas Purwoperto Banyumas Cilacap nah di tempat Nara itu terdapat semacam tempat pemberhentian atau terminal terminal sementara jadi biasanya bus yang berasal yang dari Cilacap gitu ya trayeknya dari Cilacap kemudian masuk ke dalam apa katakanlah rest areanya itu maka di rest area itu biasanya sudah banyak penumpang yang akan naik bis Nara itu jadi bisnya itu para penumpang pada membeli kartis kemudian duduk disitu menunggu bus yang datang dari Cilacap atau yang datang dari Purwoperto jadi mereka biasanya menunggu disitu nah kalau bus masuk ke kawasan katakanlah rest area itu maka penumpang ada yang turun ada penumpang yang naik jadi ada yang naik mau ke Cilacap ada yang mau naik ke Purwoperto nah biasanya bis Nara itu kalau berhenti mesinnya biasanya dimatikan nah kemudian kalau dinyalakan pakai engkol diputer itu nah kemudian nyala kemudian berangkat lagi jadi bis-bis itu seringkali istirahat di rest area atau berhenti untuk sementara nah kemudian dipakai engkol apa engkol itu ya yang kemudian dinyalakan lagi bisnya nah sehingga kemudian mereka berangkat dan kemudian bis Nara juga mempunyai trayek Banyumas Purwoperto terus Gombong jadi dulu ke barat Cilacap ke timur Gombong jadi dulu bis Nara trayeknya ada dua nah yang paling sensasional dalam naik bis Nara adalah sampai tahun 70-an ya karena kalau bis Nara itu memasuki kawasan perkebunan karet ya di sebelah selatan kota Banyumas maka bis Nara itu seolah-olah masuk ke dalam gua karena kawasan pohon karet itu tertutup ya jalan di kawasan itu tertutup rapat oleh pohon dan dedaunan pohon karet sehingga jalan itu menjadi gelap bulitan tetapi disitu ya di dekat prasasti cakranegara itu memang ada lampu listrik ya yang yang apa meskipun wadnya sangat kecil tapi kelihatan sangat terang ya pada baik siang atau malam hari karena bisa menerangi jalan nah ketika kita sudah melampaui batas ke selatan maka kita seolah-olah keluar dari gua ya jadi keluar dari gua dan kita menghirup ya udara terang beneran ya jadi seolah-olah kita sudah melalui gua yang gelap bulita dan kemudian kita memasuki keteran beneran dan itulah trayek ketika bismara keluar dari kota panjemas menuju ke arah selatan baik yang akan menuju ke cilacap maupun yang akan menuju ke gombong sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh